Halo teman-teman, hari ini saya mau share tentang Asus Black Ini masih sama dengan seri-seri yang sebelumnya yaitu pembahasan soal UN 2018 Kali ini materinya tentang kalor, tepatnya adalah Asus Black Ini adalah salah satu materi yang dikatakan cukup susah ya Nah, tapi kita akan pelajari di barang-barang saat ini Dan saya yakin bahwa kalian akan merasa bahwa materi ini sebenarnya mudah Mari kita lihat soal yang pertama ini Kita diminta untuk memperhatikan tabel kalor jenis Tapi ini kita bisa abaikan dulu Ini hanya daftar dari nilai masa jenis dari beberapa benda Kita langsung ke soalnya saja Logam X bermasa 4,2 kg dipanaskan hingga suhunya 140 derajat Celcius Nah, kita mau cek dulu mana benda yang suhunya lebih tinggi, mana benda yang suhunya lebih rendah Karena kalau kita bisa membedakan mana yang melepas kalor dan mana yang menerima Kalor itu bakal jauh lebih mudah untuk kalian Kemudian dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 Oh, dari sini kita tahu bahwa benda yang berusuh lebih tinggi adalah logam X Dan benda yang berusuh lebih rendah adalah air Berarti yang melepas itu adalah benda yang berusuh lebih panas Sorry, benda yang berusuh lebih tinggi Sedangkan yang menerima kalor adalah benda yang berusuh lebih rendah Berarti kita bisa tuliskan berdasarkan prinsip asas black Bahwa kalor yang dilepaskan jumlahnya akan sama dengan kalor yang diterima Yang melepaskan adalah benda X yang menerima dalam soal ini adalah air Kita lanjutkan membacanya Setelah berapa saat terjadi keseimbangan Suhu akhir campuran menjadi 40 derajat Celcius Artinya baik air maupun logam X Pada akhirnya suhunya menjadi 40 derajat Celcius Bila diketahui kalor jenis 4200 J per kilogram dari Celcius Maka jenis bahan X adalah Sebenarnya soal ini meminta kita untuk mencari Kalor jenis logam X itu berapa Dan kalau sudah ada kita tinggal pilih salah satu dari ini Kita mulai saja ya Kalor yang dilepaskan berarti ini milik logam X Kita tuliskan numusnya Masa benda X kalikan kalor jenis benda X Dikalikan suhu benda X dikurangi suhu campuran Akan sama dengan masa air kali kalor jenis air Dikalikan suhu campuran kurangi suhu air Kita masukkan angkanya Masa dari logam X adalah 4,2 kilogram Kalor jenisnya belum kita dapatkan Suhu awalnya adalah 140 derajat Celcius Adapun suhu akhir dari logam Setelah keseimbangan adalah 40 derajat Celcius Masa air mula-mula 9,2 kilogram Masa jenisnya 4200 Dan suhu campuran dikurangi suhu air 40 kurangi 30 Oke dari sini Kilogram dan kilogram bisa dicoret Setelah derajat Celcius dengan derajat Celcius Juga ikutnya besar Nah untuk mengerjakannya Jangan langsung dikalikan Seperti Apa aljabar ya Tapi ada triknya Supaya gampang Ya Hanya perlu Kesabaran dan Ketelitian Oke Ini kita kerjakan lebih dulu 140 kurangi 40 Berarti 100 ya Ini gak usah dikalikan dulu Ini juga dibiarkan saja Sementara yang ini Berarti 9,2 Kali 4200 Kali 10 Satuannya Akan menjadi Joule per kilogram derajat Celcius Karena itu yang tersisa Nah dari sini Kita bisa kerjakan Dikalikan aja dulu ya Ini dikalikan Jadi 420 Kali CX Sama dengan 92 Kali 4200 Satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius Nah Ini Kita bagi 420 Ini kita bagi 420 Bisa kan Ini dia dapat 1 Ini dia dapat 10 Berarti CX 92 Kali 10 Begitu 920 Joule Per kilogram derajat Celcius Dengan demikian Kita bisa putuskan ya Yang nilainya segini adalah Aluminium Maka jawabannya adalah Aluminium Sekali lagi Prinsipnya Yang utama Harus bisa membedakan Mana benda yang melepas kalor Mana yang menerima Jadi ini soal Asus break Biasanya dicari kan Suhu campuran Ini ternyata dicari lah Kalor jenisnya Nah supaya buat Kalian lebih jelas lagi Saya masih punya soal kedua Kalau kalian mau Kalian bisa pause video ini Kemudian kalian coba kerjakan Karena soal nomor 2 Itu mirip banget Dengan soal nomor 1 ini Oke Kita akan membahas ya Nah sekian lagi Ada baiknya Kalian pause video ini Dan kalian coba kerjakan Kemudian kalian nanti cek Jawaban kalian akan sama dengan jawaban saya Atau tidak Ya untuk latihan Oke Saya akan lanjutkan Nah ini Hampir sama Kita diberikan Tabel yang hampir sama Hanya saja Di sini logam X Masanya diubah ya 0,84 kg Dipanaskan Sampai suhunya 129 derajat celcius Kemudian dimasukkan Dalam 1 kg air Yang suhunya 20 derajat celcius Jadi sama persis dengan tadi Hanya Besarnya Masa masing-masing Dan suhu masing-masing Awalnya Berbeda Setelah berapa saat Terjadi keseimbangan Suhu akhir campuran Jadi 29 Baik logam X Maupun Airnya Kalau kalor jenis air Diketahui Ini bisa diapalin juga ya 4200 Joule Per kilogram Dari celcius Maka Kalor jenis benda Logam X Berapa ini Yang dimaksudnya Logam X yang ini Tentu saja Berbeda kasus Dengan soal yang pertama tadi Cara mengerjakan Tersama Prinsipnya Kita harus tahu Benda yang suhunya Lebih tinggi Itu Akan melepas kalor Dalam hal ini Memang sama saja Yaitu logam X Benda yang suhunya Lebih rendah Adalah air Dia akan menerima kalor Asus black adalah Jumlah kalor yang dilepaskan Akan sama dengan jumlah kalor Yang diterima Kalor yang dilepaskan Nanti Datanya didapat Dari logam X Sedangkan kalor yang diterima Datanya kita dapatkan Dari air Rumusnya Mengeriskan persis Jadi saya langsung Masukkan saja Nilainya 0,84 kg CX nya Masih ditanyakan Kemudian Selisih suhunya Yaitu 129 Kurangi 29 Karena suhu campurannya 29 Airnya menjadi 1 kg Ini kalor jenis air Suhu campuran 29 Kurangi suhu air Mula-mula 20 Sama persis Dengan yang tadi Kita kerjakan dulu Yang dalam kurung Sehingga menjadi 0,84 x 100 x CX Sama dengan 4200 x 9 Nah Ini kita kalikan saja Lebih dulu 0,84 x 100 84 84 x CX Sama dengan 4200 x 9 Saya sengaja Untuk tidak mengalikan Karena ini bisa dicoret Kalau saya bagi 84 x 84 Dapat 1 420 Bagi 84 Dapat 5 Sehingga CX sama dengan 50 x 9 Dapatnya adalah 450 J per kilogram Derajat Celsius Dan Logam X kali ini Atau logam yang misterius Kali ini Jawabannya adalah Besi Karena besi mempunyai Kalor jenis 450 J per kilogram Derajat Celsius Baik teman-teman Itu saja pembahasan Soal N kali ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Please like, comment, and subscribe Kalian juga bisa share Ke teman-teman kalian Supaya Kalian semua bisa Mengerjakan Soal ini Dan lulus Dengan Baik Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya